Saudi mengambil ini sangat serius, kita berjaya di futbol. Kita adalah finalist dari edisi terakhir di tahun 2018, jadi kita berharapkan pertandingan yang sangat keras. Pada stajet ini akan menjadi stajet yang paling susah. Ajang semifinal Piala AFF UNBELAS yang akan digelar di stadion Manahan nanti malam telah menyulut api persaingan panas antara Timnas Australia UNBELAS dan Timnas Indonesia UNBELAS Tidak hanya karena pertemuan dua tim kuat, tetapi juga karena pernyataan mengejutkan dari pelatih Australia UNBELAS Bradley John Maloney yang telah mengguncang perhatian publik se-Asia Dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Maloney dengan tegas menyatakan keyakinannya Bahwa Timnas Australia UNBELAS akan membuat Timnas Indonesia malu di depan para pendukungnya sendiri Kami telah mempersiapkan segalanya dengan baik dan kami yakin akan mampu mengalahkan Indonesia di kandang mereka sendiri Kami akan membuat mereka malu di depan fans mereka Pujar Maloney dengan penuh percaya diri Pernyataan ini tentu saja langsung memicu berbagai reaksi dari berbagai pihak Para pendukung Timnas Indonesia merespon dengan semangat tinggi Memberikan dukungan morir kepada skuad Garuda Muda agar membuktikan sebaliknya di lapangan Sementara itu di media sosial perang komentar antara pendukung kedua tim pun tak terelakkan Pelatih Timnas Indonesia UNBELAS merespon pernyataan Maloney dengan sikap tenang dan percaya diri Kami menghargai setiap lawan yang kami hadapi Kami telah mempersiapkan tim dengan sebaik mungkin dan yakin para pemain kami akan memberikan penampilan terbaik mereka di lapangan Kami percaya dukungan dari para supporter akan menjadi motivasi tambahan bagi tim kami Pertandingan nanti malam dipastikan akan berlangsung sengit dan penuh emosi Kedua tim memiliki motivasi tinggi untuk memenangkan laga dan melangkah ke final piala AFF U16 Timnas Indonesia yang bermain di kandang sendiri akan mendapatkan dukungan penuh dari para supporter yang memenuhi Stadion Manahari Sementara itu Timnas Australia akan berusaha keras membuktikan pernyataan sang pelatih Apapun hasilnya, pertandingan ini akan menjadi momen bersejarah bagi kedua tim dan para pendukungnya Semua mata akan tertuju pada aksi-aksi pemain muda di lapangan hijau Menanti siapa yang akan keluar sebagai pemenang dan melangkah ke partai puncak Timnas Indonesia U16 yang dipimpin oleh pelatih Nova Arianto Menegaskan kesiapan mereka untuk menghadapi segala tantangan dan ancaman dari lawan-lawan di piala AFF U16 Dengan semangat juang tinggi, dukungan supporter yang luar biasa, dan kerja keras yang konsisten Timnas Indonesia U16 bertekad membuktikan bahwa mereka layak diperhitungkan dan tidak bisa dipandang remeh Dalam berbagai kesempatan, Nova Arianto menegaskan keyakinannya bahwa skuad Garuda Muda memiliki potensi besar untuk bersinar di ajang ini Kami tidak gentar dengan ancaman dari siapapun Anak-anak telah bekerja keras dan siap memberikan yang terbaik di lapangan Supporter adalah kekuatan tambahan bagi kami Dan kami akan membuktikan bahwa Timnas Indonesia U16 layak diperhitungkan Ujar Nova Arianto dengan penuh semangat Selama persiapan, tim telah melalui berbagai program latihan intensif Dan uji coba yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan taktik dan fisik mereka Nova Arianto, yang dikenal sebagai pelatih berpengalaman dengan pendekatan disiplin Memastikan bahwa setiap pemain siap menghadapi tekanan dan tantangan di setiap pertandingan Dukungan dari supporter juga menjadi faktor penting bagi tim Setiap pertandingan yang digelar di kandang selalu dipenuhi oleh para pendukung setia Yang tidak pernah lelah memberikan dukungan dan semangat Atmosfer di stadion yang penuh dengan yell-yell dan sorak-sorai supporter Memberikan dorongan moral yang besar bagi para pemain muda ini Saya sangat bangga dengan dukungan yang diberikan oleh supporter kita Mereka adalah pemain ke-12 yang selalu memberikan energi tambahan bagi kami Kami akan memberikan yang terbaik untuk membalas dukungan mereka dengan penampilan yang membanggakan di lapangan Tambah Nova Arianto Kerja keras yang ditunjukkan oleh para pemain selama latihan dan pertandingan juga menjadi modal penting bagi tim Mereka tidak hanya berlatih untuk meningkatkan kemampuan individu Tetapi juga membangun kerja sama tim yang solid Setiap pemain memahami perannya dengan baik Dan siap memberikan kontribusi maksimal demi mencapai kemenangan Dengan semangat juang, dukungan supporter yang tak tergoyahkan Dan dedikasi yang tinggi Timnas Indonesia U16 siap membuktikan bahwa mereka adalah tim yang layak diperhitungkan di kancah sepak bola Asia Tenggara Pertandingan di Piala AFF U16 ini akan menjadi panggung bagi mereka untuk menunjukkan kemampuan dan kerja keras yang telah mereka bangun selama ini Semua mata tertuju pada penampilan mereka menanti aksi-aksi cemerlang dari para pemain muda ini Mereka tidak hanya bermain untuk kemenangan, tetapi juga untuk kebanggaan dan kehormatan bangsa Timnas Indonesia U16 siap membuktikan bahwa mereka tidak bisa dipandang remeh Dan layak menjadi bagian dari peta persaingan sepak bola di Asia Tenggara Semifinal Piala AFF U16 2024 bakal menyajikan pertandingan menarik yang mempertemukan Timnas Indonesia U16 melawan Timnas Australia U16 Duel kedua tim berlangsung di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah 1-7 2024 malam WIB Tim Merah Putih melenggang ke semifinal usai menjadi juara grup A dengan koleksi 9 poin dari 3 pertandingan Sedangkan Australia U16 berstatus jawara grup C dengan torehan 7 angka Pada laga lainnya bakal mempertemukan Timnas Vietnam U16 kontra Timnas Thailand U16 The Golden Star Warriors melaju ke semifinal sebagai juara grup B dengan nilai 7 Sementara Thailand U16 merupakan runner-up terbaik dengan torehan 7 poin Duel antara Timnas Indonesia U16 kontra Australia U16 diprediksi berjalan menarik Pelatih Australia U16 Bradley John Maloney mengaku cukup antusias menghadapi skuad Garuda Muda Terima kasih telah menjadi tuan rumah turnamen ini, senang sekali kami berada di sini Dari apa yang saya lihat sejauh ini, keempat tim di semifinal jelas merupakan tim terbaik dalam kompetisi Ujar Bradley John Maloney pada konferensi Pers Jelang Laga Minggu 30 Siun 2024 Kami datang ke sini untuk memberikan para pemain pengalaman di Laga Internasional Dan kami sangat menantikan pertandingan menarik besok melawan Indonesia, sambungnya Juru taktik kelahiran Sydney, Australia itu mengatakan Timnya tidak memiliki persiapan khusus jelang melawan Garuda Muda Tim pelatih hanya memberikan recovery untuk para pemain pasca pertandingan terakhir Fase grup C kontra Timor Leste U16 Sabtu 29 Nanaks 2024 Kami baru bermain kemarin, jadi itu tantangan yang harus kami hadapi Dan saya merasa pemain kami berada dalam kondisi yang baik untuk menghadapi pertandingan besok Kata Bradley John Maloney Persiapan hari ini lebih kepemulihan saja Dan kemudian memasuki pertandingan besok Jika Anda berbicara tentang target, tentu saja kami ingin memenangkan pertandingan dan lolos ke final Lanjutnya Skuad Muda Sokerus memiliki modal bagus jelang partai semifinal piala AFF U16 2024 Mereka tak tersentuh kekalahan di fase grup Torehan yang sama seperti Timnas Indonesia U16 Bedanya Australia U16 punya catatan produktivitas gol lebih baik Australia U16 mengukir 14 gol dari 3 pertandingan Selain itu, mereka selalu membukukan clean sheet alias belum kebobolan dalam 3 pertandingan Masing-masing saat melawan Thailand, Nel Seo, Malaysia, 2 Nel dan Timor Leste, 12 Nel Terima kasih telah menonton!